Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mengklaim telah mencegah transmisi radio antar pasukan militer Rusia. Dalam percakapan tersebut, militer Rusia diduga sengaja mengangkut pasukannya yang tewas pada malam hari. Ukraina menuding mereka melakukannya untuk menghilangkan bukti. Lebih dari dua bulan invasi Rusia ke Ukraina, pasukan Kremlin dikabarkan telah merugi besar, baik dari segi persenjataan maupun pasukan yang tewas. Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mengatakan mereka memiliki rekaman percakapan radio antara pasukan militer Rusia. Ukraina menyebut berdasarkan percakapan radio itu, Rusia telah mengangkut mayat pasukannya hanya pada malam hari. Mayat-mayat pasukan yang tewas itu dipindahkan dalam jumlah kecil. Hal ini dinyatakan dalam intersepsi baru SBU yang berhasil dilakukan di wilayah Saporosye. Ukraina menduga hal ini dilakukan oleh Rusia untuk menutupi kerugian besar dalam invasinya. Dikutip dari Fox News, pada Senin 2 Mei 2022, SBU mengidentifikasi hampir 900 penjajah Rusia yang melakukan kejahatan terhadap warga sipil di wilayah Kiev. Ukraina mengklaim memiliki semua informasi tentang penjajah Rusia dan bukti kekejaman mereka. Saat ini, data tentang keterlibatan lebih dari 2.500 rasis yang unit yang berbasis di wilayah Kiev sedang diperiksa. SBU terus mendokumentasikan setiap agresor Rusia. Unit investigasi dan operasional dari layanan mewawancarai hampir 7.000 saksi kekejaman yang bermusuhan. SBU juga mengekspos sekitar 100 kolaborator yang membantu musuh di wilayah Kiev. Statistik mengejutkan datang saat invasi berdarah Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-68. Sebelum serangan dari tentara Vladimir Putin, diperkirakan Moskow mengumpulkan sekitar 150.000 tentara untuk berpartisipasi dalam perang. Hingga 2 Mei 2022, kantor berita Kiev Independent melaporkan Rusia telah kehilangan 23.800 pasukan militernya. Ketika, seorang yang berkata, harus memasuki hari ke-68. Jadi, jenam sudah berkata. 5-6 tahun sudah berkata. Sebenarnya, mereka tersebut berkata lama. Mereka berkata lama, mereka berkata-kata lama. Mereka berkata-kata lama, mereka tidak mengekutkan. Jadi, ini mengatakan, menurut saya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!